Para siswa, soal tentang parabola atau fungsi kuadrat Ciri-ciri gambar grafik parabola Y sama X kuadrat plus 6X min 27 ialah apa? Pertama, kalian lihat nilai A, B, C-nya anak-anak Berapa A, B, dan C-nya ini? A sama dengan 1, B sama dengan 6, C sama dengan min 27 Nah, itu menentukan nanti A-nya 1, nah, A-nya kan positif, angka 1 itu positif Maka parabola itu akan menghadap ke atas Parabola menghadap ke atas, karena A-nya positif Tapi kalau A-nya negatif, misalnya ini min 2 Berarti menghadap ke bawah Begitu ya Terus, apakah titik potong dengan sumbu X ada? Titik potong dengan sumbu X itu dilihatnya dari diskriminan anak Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC B kuadrat berarti 36 Min 4 kali 1 kali min 27 Maka setelah ditutup ketemu 144 diskriminannya Ini positif kan, beda dari 0 itu positif Nah, kalau diskriminannya positif Berarti parabola itu memotong sumbu X di 2 titik Lupa kalau negatif Kalau negatif berarti tidak memotong Tidak memotong sumbu X Menggantung Lupa kalau sama dengan 0 Kalau sama dengan 0 berarti parabola itu menyinggung sumbu X Begitu ya Terus Bagaimana titik potong dengan sumbu Y? Titik potong dengan sumbu Y itu dilihat dari angka C C-nya min 27 Ya kan? Nah, titik potong sumbu Y selalu ada Biarpun 0 selalu ada Ini letaknya nanti ada di bawah titik O Kenapa? Karena negatif Min 27 kan negatif Di bawah titik O Karena C-nya negatif Gitu ya Terus C Letak titik puncak Titik puncaknya itu ada di sebelah kanan Terus di sebelah kiri sumbu Y Itu dihitung Anak-anak Rumusnya kan X dan min B per 2 A Min B per 2 A B-nya diganti 6 Jadi min 6 Per 2 Min 3 Nah, karena X P-nya itu Min 3 Negatif Berarti tetap di Sebelah kiri Sumbu Y Karena negatif Kalau positif Titik puncaknya tetap di sebelah kanan Sumbu Y Itu kalau 0 Pak Kalau 0 titik puncaknya tepat di titik O Di sumbu Y Tetap tepat di sumbu Y Gitu ya Kenapa parabola menghadap ke atas tadi Karena A-nya positif Jadi gambarnya anak-anak Gambarnya seperti ini Parabolanya Perhatikan A ini Ini Parabolanya gambarnya seperti ini Menghadap ke atas Betul Mempotong sumbu Y di 2 titik Betul Titik puncaknya di sebelah kiri sumbu Y Betul Begitu ya Titik potong sumbu Y-nya negatif Titik Haha Tutankah